Oke kali ini saya akan review sekelar Porsa PNP ADP untuk lampu proji ya Tapi kali ini saya tidak akan review untuk cara menyalakannya ya Karena sebelumnya saya sudah beberapa kali posting Baik sekelar ADP, baik sekelar Porsa, CRF, ataupun gesek ya Itu sudah banyak lah di postingan sebelumnya Oke, tapi saya akan menjelaskan bagaimana caranya di PNPkan untuk sekelar Porsa Di ADP ya, tapi untuk lampu proji ya, diingatkan kembali ini untuk lampu proji Tidak direkomendasikan untuk lampu orian Baik kita lihat dulu di penampakan sekelarnya ini, sekelar Porsa Dia ada banyak tombolnya ya, sebenarnya ada beberapa jenis juga Dia seperti biasa ini pakai leveling, leveling atas, leveling bawah Ini pas beam, saya pakai double pas beamnya disini Terus ini buat mode lampu, saya pakai 4 mode Terus ini sekun buat ke sweet rem sama sweet starter Bawaannya Kemudian kita ke bagian boxnya Untuk boxnya, sambungan dari box ke saklarnya saya pakai soket yang 12 pin Ini pakai waterproof ya Ini pakai waterproof supaya lebih elegan lagi Terus ke bagian boxnya seperti biasa saya pakai box X3 ya Kemudian bagian sini, ini sudah di penampakan juga Untuk bagian sen, klakson, dan sweet rem, sweet starter Jadi konsumennya itu tidak usah ambil bagian-bagian yang ada di sekelar bawaan Kayak semacam kondomnya ini, saya sudah sediakan Jadi full 100% sekelar ADP yang bawahnya disimpan baik-baik di rumah Ataupun nanti kalau misalkan dipasang kembali mau di originalkan lagi lampunya Ini tinggal enak, tinggal pasang Terus bagian outputnya Nah ini yang paling penting itu dia di bagian output sini Di bagian output sini saya sudah pakai soket ya Karena permintaannya itu di headlampnya itu ada sennya Jadi 6 pin itu saya maksimalkan sepenuhnya buat Semua lampu yang ada di ADP Atau di progenya nanti Jadi kan kalau di progenya itu ada 2 low High sama low, terus negatif Sen 2 sama sejal Jadi total 6 pin 6 pin itu sudah mepet sekali ya Ini Jadi tidak ada sekelar tambahan lagi ya Jadi originya itu tinggal colok Jadi kalau misalkan kita kirim-kirim keluar kota sama lampunya Plus sekelarnya ini sudah tinggal colok ya Dan untuk bagian set kan ada di ADP itu Ada yang kanan-kiri itu dia pakai soket yang bulat gitu ya Ini sudah tidak usah pakai di jumper ke sana ya Ini sudah jadi sennya itu sudah di langsung dari sini Lalu sini jalur sini ke bagian sekarang ini Jadi sudah tinggal tidak ada pasangan tambahan Paling pasangan tambahan itu Eh Spoon tambahan paling ini Buat ka Ground sama kontak Terus leveling Terus leveling sudah pakai ini Jadi leveling itu wajib Wajib 2 kabel ya Maksudnya yang di jumper kayak gitu Sudah pakai potensial Terus ini soket untuk bagian lampu 3 dan 4 Atau lampu tambahan gitu ya Jadi kan disini pakainya senja sama lampu utama Terus sama sen Sedangkan model disini ada 4 Senja Lampu utama Dan 3 dan 4 gitu Nah ini sudah saya sediakan Kalau pun dia pakai lampu tembak di luar hand lamp Saya sudah sediakan disini Terus yang paling penting itu ini Nah ini Soketnya ini paling syratropit PRnya ini Jadi tinggal dipasang Nanti ke bagian Di dalam headlamp ya Kabelnya pun Warna kabel saya sudah sesuaikan dengan Bawaan Honda Low Putih High biru Sand Orange sama Biru laut Terus Negatif Hitam Dan Senja itu Coklat tua Nah Terus kabelnya itu Saya sudah pakai Yang kualitas Lumayan bagus Bukan lumayan lagi Memang Sering dipakai di Kedaraan-kedaraan Kalau di kedaraan Biasanya dia pakai Sumitomo Sebelumnya saya sudah jelaskan ya Kabel-kabel Sumitomo itu Jadi sudah tidak pakai Kabel Yang namanya AWG Karena kan banyak Yang bilang Kalau AWG itu Bagus Tapi kalau saya Tidak cocok ya Terus banyak yang bilang juga Kalau AWG itu Ininya Apa Selabutnya putih Yang namanya AWG itu kan Sebenarnya Bukan Selabut putih ya Itu AWG itu Singkatan dari American Wire Gouge Jadi Itu ukuran Ukuran Standar Amerika ya Jadi beda sama Sumitomo Sumitomo kan Misalkan Untuk 0,75 Itu Hampir setara dengan AWG 18 Sedangkan AWG 18 Itu kalau gak salah 0,82 Jadi gak ada AWG 0,75 Kalau gak salah sih Tapi silahkan cek aja Kalau salah Silahkan koneksi ya Nah Sedangkan di bagian Di Kendaraan-kendaraan itu Adanya 0,5 Sama 0,75 Kebanyakannya Untuk bagian lampu Atau kalau di mobil itu Ada yang lebih besar lagi Kalau masih Pakai halogen Cuman kalau di motor itu Udah gak ada yang Besar Paling 0,5 Nah ini Standar Sumitomo 0,75 Di bagian low Terus bagian High pun 0,75 Eh Di bagian ground 0,75 Sedangkan di high Saya pakai 0,5 Jadi Semuanya sudah disesuaikan Dengan Kebutuhannya Masing-masing Jadi gak usah Misalkan Saya Pakai yang satu mili Kan kegedean Sedangkan wattnya Kecilnya Bagus sih Bagus Cuman Nantinya gak akan Masuk ke bagian sini Ke bagian Socketnya Oke Ini juga Bagian plus juga Untuk ke bagian Kontakt Dan ground Ini udah pakai Sumitomo juga Jadi hampir semuanya Ini Pakai Sumitomo ya Sedangkan Ini Ini kabel AWG Jadi kalau gak salah AWG 22 22 itu 0,25 Saya lupa lagi 0,25 Atau gimana Saya lupa Nah Kalau di Sumitomo itu Adanya 0, 0,3 Kalau gak salah 0,3 Di bawah 0,50 0,3 Oke Kebanyakan Sekarang motor-motor yang LED itu Sekarang Hampir rata-rata 0,3 Dulu Kalau dulu Dia pakai 0,5 Bahkan Di motor-motor dulu Dia pakai Sumitomo Tapi sekarang-sekarang Sudah ada motor-motor yang Kualitasnya yang Di bawah Sumitomo Jadi Sekian review-nya Nanti kalau misalkan Ada yang pesen Boleh Japri Ingat ya Ini untuk lampu Proji Jadi Kalau pun lampu Proji Dia harus wajib pakai Leveling Jadi kalau misalkan Pernah Masang Proji Tapi leveling-nya Yang 3 kabel Itu harus dirubah dulu Kalau dirubah dulu Ke yang 2 kabel Jadi Rubahnya ya Ke Yang masang Projin-nya Nanti kalau misalkan Pesen kan Nanti tinggal di PNP-kan Jadi Gak usah Yang namanya Ada soket tambahan lagi Jadi kalau pakai Soket tambahan lagi Itu namanya Gak PNP lagi Jadi kalau misalkan Seperti yang tadi bilang Kalau Dikirim ke luar kota Itu enak Jadi tinggal konsumen Tinggal masang sendiri Gak usah Nambah biayanya lagi Ke bengkel Untuk bukar pasangnya Oke sekian Terima kasih